Hai hai hai, kembali lagi bersama saya Muhammad Teguh Arif Yanto di channel Teguh History Apa kabar semuanya? Yang jelas dalam keadaan baik ya, tetap optimis dan sukses untuk meraih prestasi Nah, kali ini saya akan berbagi konten terkait materi, psikotest dan TPA Tes potensi akademik untuk pasca sarjana Nah, ini cocok banget nih untuk teman-teman yang mau melanjutkan dari strata 1 ke strata 2 Atau lebih tepatnya adalah pasca sarjana Yang gelarnya adalah magister Nah, ini disini nanti saya akan mensimulasikan untuk bisa menyelesaikan soal-soal Terkait materi tentang psikotest dan tes potensi akademik Nah, langsung saja untuk kita mulai mengikuti atau menyimak simulasi Saya menyelesaikan soal-soal terkait materi ini Dengan jumlah soal ada 90 soal Luar biasa Kira-kira nanti nilainya berapa ya Nah, sebelum kita mulai Alangkah lebih baik biar channel The History ini berkembang Silakan teman-teman untuk bisa subscribe Kemudian like dan komentar di video Dan jangan lupa klik lonceng notifikasinya Biar setiap ada video yang baru bisa disimak dan ditonton Nah, langsung saja kita mulai Let's go Kita akan mulai untuk mengerjakan materi tentang psikotest dan tes potensial Gas kan Oke, lanjut Nah, ini sudah ditampilkan Kita mulai saja ya Ada 90 soal Nah, silakan pilih soal simulasi TPA dari daftar nomor Isamigil Nah, ini ada Apa? Tombol soal ya Kita mulai dari soal awal terlebih dahulu Oke Bismillah dulu ya Bismillahirrohim Nah, dilihat petunjuknya Petunjuk pengerjaan soal Nah, pilihlah jawaban yang mempunyai sistematika makna Seperti yang terdapat pada pasangan kata sebelumnya Nah, berarti ini kita melihat pasangannya ya Sesuaikan dengan permintaan soal Nah, dilihat di sini Timur, Barat Maka jawaban yang tepat adalah Ini yang A, Selatan, Barat Utara, Selatan Kemudian hari, bulan Nah, yang tepat adalah Ini ya B, kita klik dulu Nah, kita lanjut sampai Dengan 90 soal Dengan durasi 90 menit ya Oke, lanjut ke soal nomor 2 Padi, Lumbung Padi, Lumbung Nah, yang tepat ini yang mana? Yang A ini sarang burung Oke Nah, yang tepat Kalau padi, Lumbung Berarti kan ini Makanan ini tempatnya ya Maka yang tepat ini Nah, ini Buku Perpustakaan Jadi, kita jawab yang B Lanjut Yang ketiga Puskesmas Sehat Nah, berarti ini Tempat dan Sebab ya Sebab akibat Maka Jawaban yang tepat Yang nomor 3 ini Coba kita lihat Karyawan geji Sakit dokter Kemudian ini Sekolah pandai Nah, berarti ini ya Sama ya Mirip dengan yang di atas Maka kita pilih yang nomor 3 C Lanjut yang keempat Haus air Haus air Berarti Yang lebih tepat Lapar nasi Nah, ini ya Langsung ya Kita pilih ini ya Udah Ini Ada kaitannya Oke, ini yang A Kemudian yang kelima Kelapa santan Kelapa santan Kita lihat Kayu bakar Ini kurang tepat Daging kambing Ini juga kurang tepat Besar kenyang Ini jauh Sapi Sawah Ini juga gak ada kaitannya Kayu lemari Kelapa ini kan bahan Nah, ini Produknya ya Kelapa santan Berarti kalau kayu lemari Nah, ini jawabannya yang tepat Nomor 5 ini Lanjut yang ke-6 Argentina Argentina Peso Negara Kemudian mata uang Nah, kita pilih Yang soal nomor 6 Coba dilihat Brunei Darussalam Sultan Kurang tepat Turki Ankara Kurang tepat Itali Itali Nah, ini ya Itali itu Mata uangnya Euro Nah, berarti ini C Komedi Ini juga kurang tepat Sutradara Film Nah, ini Mirip ya Ada Ini Profesinya Sutradara Sama Film Konduktor Ini kan orang ya Kalau Orkestra Ini kan Senggulan orang gitu ya Nah, ini ada film Ini juga sama Nah, ini yang tepat Oke, lanjut Yang ke-8 Ini ada 3 kata Semakin ini ya Levelnya semakin Ini bertambah ya Kesulitannya Padi Beras Nasi Nah, kira-kira yang cocok Untuk soal nomor 8 ini Coba kita lihat yang A Kacang hijau bubur Ini kacang hijau bubur Kurang tepat Kedelai tempe Goreng Kedelai tempe goreng juga Kurang ya Kurang tepat Ini kan ada padi Padi Kemudian Padi itu kan nanti Diambil jadi beras Beras itu kalau sudah diolah Jadi nasi Kita lihat yang C nih Coba berangkat ini Tepat ya Gandum Gandum itu nanti akan jadi tepung Betul Hasil produknya adalah Ah, ini C Nomor 8 Jawabannya C Lanjut Yang ke-9 Buku novel detektif Nah, coba Ini ada buku Untuk soal nomor 9 Musik Novel chess Nah, ini kurang ya Buku novel detektif Detektif Ini kurang tepat Film Aksi Kemudian Agen rahasia Nah, detektif sama dengan Agen rahasia ya Buku itu bisa kita filmkan Novel itu aksinya Oh iya Berarti jawabannya Oke Lanjut yang ke-10 Pasien Dokter Resep Nomor 10 Kita lihat Pasien itu orang ya Murid Nah, pasien itu Yang Akan Meminta Bantuan ke dokter Kalau murid akan Minta ke Guru Ini ada Ada kaitannya Coba kita lihat di belakangnya Resep Resep ini Pemberian dari dokter ya Kemudian Ini terakhir Tes Langsung nih Yang nomor 10 Jawabannya adalah Yang A Kalau udah Mastikan Yang lain udah Nggak bisa dilihat lagi Lanjut yang ke-11 Nah Ini Yang ke-11 beda Pertanyaannya Petunjuk Pengerjaan soal Pilihlah sinonim Atau persamaan kata Yang tepat pada soal berikut Berarti kita nyari Sinonimnya Atau persamaan katanya Persamaan kata dari Evokasi Evokasi itu Berubah ya Bentar Evokasi itu Lebih ke penggugah Ya Berarti penggugah rasa ya Maaf Untuk yang evokasi ini Seingat saya itu adalah Penggugah rasa Berarti Saya pilih yang E Lanjut 12 Interaksi Berarti Kita Ada hubungan ya Kalau interaksi itu Ada hubungan Maka Kita Jawab C Nah Kemudian Yang 13 Anemia Berarti ini Kekurangan darah Kekurangan darah ya Jadi untuk Nomor 13 Ini jawabannya Kurang darah ya 14 Defleksi Defleksi itu Berarti Menyimpan ya Penyimpan Apa Penyimpangan Maksudnya Berarti untuk Yang nomor 14 Ini Jawabannya adalah Penyimpangan Lanjut ke 15 Masih sinonim Ini 11 sampai 15 Konspirasi Konspirasi Itu Persamaannya Adalah Ini ya Kerjasama gitu ya Berarti Lebih tepatnya Di sini Perkumpulan Persatuan Persamaan Nah ini Persekongkolan ya Konspirasi itu Sama dengan Persengkongkolan Nah Lanjut 16 Masih tentang Sinonim Tentatif 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 itu Belum bisa Terlaksana Atau Belum pasti Lanjut Ke 17 Kolaboratif Kolaboratif Itu Kalau kita Ini ya Dalam suatu Kelompok Biasanya Kolaborasi Itu ya Magnesa Berarti Kerjasama Ya Nomor 17 Kita pilih Kerjasama Kolaborasi Kemudian 18 Pas Ben Pas Ben Itu Untuk 18 Penghadapan Hadap Oh ya Pas Ben Itu Sama dengan Penghadapan Jadi jawabannya Yang A Lanjut 19 Iterasi Iterasi Nah Iterasi Itu Berarti Ada Pengulangan Ya Atau Di sini Interaksi Hubungan Nah ini Interasi Itu Ya Saya pilih Ya Yaitu Perutangan Lanjut Ke Soal Nomor 20 Delusi Delusi Itu Berarti Hayalan Ya Sama Dengan Orang Yang Berhayal Berarti Di sini Kejahawati Nah ini Delusi Itu Sama Dengan Ilusi Lanjut Ke 21 Masih Oh ya Ini beda Kalau Tadi 11 Sampai 20 Tentang Sinonim Sekarang Ini Kita Harus Juga Melihat Pertanyaan Ini Jangan Langsung Menjawab Di sini Ada Petunjuk Pengerjaan Soalnya Itu Pilih Antonim Atau Lawan Kata Yang Tepat Pada Soal Berikut Dan Lihat Waktunya Juga Oke Lanjut Skeptis Oke Skeptis Lawannya Skeptis Berarti Ragu-ragu Ya Lawannya Ragu-ragu Berarti Yakin Ya Yakin Oke Kita yakin Saja Biar Hasil Menjawab Soal 90 Benar Semua Oke Lanjut Ke 22 Konservasi Lawannya Konservasi Berarti Dia Ini ya Memperbaiki Berarti Lawannya Explore Berarti Lawannya Explore Kalau yang ini Kurang tepat Ya Lanjut Ke 23 Remisi Remisi Itu Berarti Pengurangan Oke Kalau Pengurangan Berarti Di sini Lawannya Pengurangan Nah Penambahan Hukuman Nah Ini Lebih Tepat Kemudian Nomad Nomad Itu Kita Lihat Nomad Itu Kan Berarti Dia Tidak Menetap Jawabannya Adalah Yang 24 Adalah Yang E Lanjut 25 Revolusi Revolusi Itu Berarti Re Re Itu Ini Apa Namanya Re Berarti Sebelum Itu Berarti Kita Kaitkan Dengan Yang Lain Ini Evaluasi Reformasi Ekstrim Peredaran Progresif Revolusi Nah Ini Lawannya Adalah Evolusi Nah Kita Lanjut 26 Antipati Lawannya Antipati Lawannya Antipati Itu Berarti Ini kan Berarti Peka Antipati Jadi Lawannya Ini Berarti Apatis 26 Apatis Kemudian Lanjut Ke 27 Masih Antonim Kaleidoskop 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 Itu 27 Berarti Ini Tidak Seragam Atau Beda-beda Berarti Kalau Lawannya Pengumpulan Lensa Seragam Jawabannya Lanjut Ke 28 28 Ini Retail 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 Itu Berarti Hanya Satu Berarti Lawannya Itu Kios Ejaran Crochet Cabang Pelayanan Yang Tepat Retail Itu Lawannya Itu Adalah Ini Crochet C Kita Pilih Itu Kemudian 29 Nafsi Nafsi 29 Nafsi Itu Berarti Sendiri Berarti Lawan Dari Sendiri Itu Adalah Kelompok Lanjut Ke Yang 30 Diferensiasi Lawannya Diferensiasi Itu Berarti Yang Tepat Substitusi Ekvivalensi Substrasi Fiksasi Narsi Yang Tepat Diferensiasi Lawannya Adalah B Kita Pilih Yang B Oke 30 Sudah Terselesaikan Kita Lanjut Ke Soal 31 Nah Ini Beda Lagi Setiap 10 Soal Beda Kita Lihat Petunjuk Pekerjaannya Pekerjaan Soalnya Maksudnya Nah Pilihlah Jawaban Yang Merupakan Kata Yang Berbeda Dengan Kata Kata Lainnya Atau Tidak Termasuk Dalam Kelompoknya Berarti Tidak Masuk Dalam Kelompoknya Yang Beda Berarti Itu Yang Kita Pilih Oke Kita Mulai Soal Yang 31 Permen Gula Madu Garam Susu Nah Yang Bukan Kelompok Ini Manis Garam Masin Berarti Ini D Jawabannya Lanjut 32 32 Yogyakarta Kemudian Tegal Seragen Klaten Cilacap Ini Jawa Tengah Semua Maka Kita Pilih Nah Ini Jogja Yang Beda Sediri Kemudian Yang 33 Majapahit Triwijaya Kute Singosari Demak Yang Bukan Kelompoknya Itu Demak Demak Maksudnya Nomor 33 Kita Pilih Demak Kemudian 34 Yang Bukan Kelompoknya Uranus Venus Merkurius Pluto Neptunus Untuk Soal Nomor 34 Pluto Bukan Planet Terakhir Kemarin Ada Informasi Secara Valid Pluto Bukan Planet Tapi Benda Langit Berarti Kita Pilih Yang D 35 Kita Pilih Apa Ini Yang Beda Raden Saleh Hamka Pramudia Anantatur Enhadini Putu Widjaya Dari Lima Pilihan Ini Yang Beda 35 Kita Pilih Yang Raden Saleh Ini Kayaknya Bukan Termasuk Dari Kelompok Yang Ini Lanjut 36 Nah Sekarang Pertanyaannya Berbeda Lagi Berarti Ini Hanya Lima Yang Tadi Kita Kelompok Yang Berbeda Nah Ini Dilihat Tentukan Angka Angka Selanjutnya Dari Barisan Angka Di Bawah Ini Oke Nomor 36 10 16 28 52 Kita Hitung Dulu Nanti Nanti Saya Hitung Jawaban Yang Tepat Untuk 36 Jawaban Yang Tepat Saya Hitung Di Sini Adalah 100 Kemudian 169 Oke Lanjut 37 Ini Ada 10 8 kemudian ada 13 disitu kita orat-orat dulu teman-teman juga bisa ya sambil mengerjakan juga nah ini ada 10, 8 kemudian 13 ini deret ya deret bilangan nah untuk bisa menjawab ini kita butuh orat-oratan ya jadi nanti teman-teman ketika mau mengikuti tes tipe ini juga harus dipersiapkan dengan baik nah perhitungannya ini ada 14, 19 ya berarti setiap melangkah ini ini ada pengurangan nambah, pengurangan nambah ini kurang 2, ini kurang 5 kurang 2, kurang tambah 5, kurang 2 ini tambah 5 kurang 2 berarti 19 kurang 2 kan 17 iya nggak nah ini berarti jawaban yang tepat untuk 37 itu adalah ini jelas ya ini kan kurang nambah nambahnya kurangnya 2 nambahnya 5 berarti ini kan kurang 2 17 nambah 5 ya 22 oke lanjut 38 nah diperhatikan 38 disini ada 78 nah ini nambah 1 ya kemudian ini berapa nih 17 ke 22 berarti nambah berapa nih 17 18 19 20 21 22 nambahnya 5 nih kesininya 5 nambah 1 berarti disini nambah 2 ya otomatis berarti nambah 2 jadinya 10 ya kemudian ini nomor ya 10 kan 10 kemudian geser lagi kesini otomatis nambahnya 3 geser kesini lagi nambahnya 4 berarti ini 10 tambah 3 ini 13 10 sama 13 eh jawabannya kita lanjut soal yang ke 39 nah disini ada deret bilangan 11 9 14 kita lihat polanya disini 11 ini ke 9 itu turun 2 9 ke 14 turunnya 5 ini juga sama ya turun 2 nambah 5 maka udah jelas ya ini turun 2 tambah 5 ini turun 2 berarti nilainya 18 nah ini sudah jelas sini yang di angka paling depan ini nilai 18 hanya 1 jadi kita langsung pilih sama ya ini kan 18 ini tambah 5 jadi 23 jadi kita pilih yang B lanjut ke yang 40 32 ke 30 turun 2 lagi 30 ke 35 naik 5 maka polanya masih sama ya seperti tadi 41 ini berarti turun berapa 2 berarti 39 nambah 5 jadi 44 soal nomor 40 jawabannya adalah yang D lanjut soal 41 oke diperhatikan dilihat ini ada operasi matematika nilai dari 2 tambah 3 dikurangi 5 dikali 10 dibagi 2 nah kita operasikan nilai yang paling kuat adalah operasi perkalian sama pembagian dilihat negatif 5 kalikan 10 negatif 50 negatif 50 bagi 2 negatif 25 selanjutnya 2 tambah 3 ini kan 5 5 ditambah negatif 25 maka nilainya adalah negatif 20 untuk soal yang 41 kita pilih yang A lanjut 42 ini pecahan dengan dijumplakan nah syarat untuk bisa menuliskan ini yaitu penyebutnya kita samakan kita cari nilai kelipatannya nanti nilai kelipatan yang yang sama nilainya nah itu kita sebut sebagai nilai penyebut nah 3 4 5 6 kita pilih nilai kelipatannya adalah 18 yang mungkin 4 yang mungkin 30 yang 60 yang jelas ini kelipatan dari 3 4 5 6 itu adalah 60 jadi kita pilih langsung ini nilainya adalah 57 per 60 nah lanjut 43 diketahui 5% dari suatu bilangan sama dengan 10% bilangan yang lain jika hasil kali kedua bilangan tersebut adalah 2 maka jumlah kedua bilangan tersebut adalah nah ini dilihat disini adalah ada 5% dari suatu bilangan yang sama dengan 10% bilangan yang lain jika hasil kali kedua bilangan adalah 2 maka kita orat-orat dulu soal untuk 43 nilai hasil akhirnya adalah untuk 43 negatif 3 oke lanjut 44 sebuah mobil bergerak dengan kecepatan 86,4 km per jam jarak perpindahan mobil selama 1 detik adalah nah ini rumus perpindahan ya dengan lipat disini ada jarak ada waktu ada kecepatan kita selesaikan untuk soal nomor 44 hasilnya adalah oke hasilnya 24 meter 45 diketahui ini ada nilai x kurang dari 0 kemudian w dari 1 dan y lebih besar dari 0 pernyataan di bawah ini yang benar adalah nah disini ada nilai apa interval 0 sampai dengan 1 nah maka untuk soal nomor 45 ini yang tepat adalah yang B 46 jika rukma rata pada 11 Maret 2010 berulang tahun yang ke 20 tahun maka usia rukma rata pada tanggal 11 Maret 2012 adalah nah kita hitung harinya ini ternyata hitung hari untuk soal nomor 46 hitungannya adalah dari 20 tahun kemudian yang ditanyakan adalah pada usia rukmana tanggal 11 Maret 2012 ya untuk 2000 berapa ini 10 itu sudah umur 20 tahun nah 1 tahun itu 360 berapa ya 365 nah disini ditambahkan lagi 2 ya kan nah maka perhitungannya jadi 22 dikali 565 nah kita buat orat-oratan dulu untuk soal ini kalau dari 2010 ke 2012 itu yang jelas penambahannya 2 tahun ya nah sedangkan kita lihat disini yang ditanyakan hasil lahirnya adalah berupa hari ya yang ditanyakan hari ya hasil lahirnya itu berapa nah kita hitung dulu ya jadi juga bisa silahkan juga bersama-sama untuk menghitung untuk 1 tahun itu 356 ya kemudian yang dihitung adalah 22 maka hasil yang ditapat itu adalah 8036 lanjut 47 nah luas bahan yang dibutuhkan untuk membuat kubus dengan volume 1331 cm adalah nah yang ditanyakan luas yang dibutuhkan membuat kubus ya nah sekarang pertanyaannya luas kubus itu apa ya eh ada-ada ada yang tahu kemudian disini ternyata untuk yang diketahui adalah volumenya nah kalau yang ditanya luas kubus maka kita harus tahu rumusnya ya rumusnya itu adalah sisinya ada 2 ya berarti 6 kalikan sisi pangkat 2 atau 6 S pangkat 2 itu untuk rumus luasnya nah sedangkan disini untuk volume kubus ya volume kubus itu rumusnya apa volume kubus nah itu juga harus tahu rumusnya volume kubus itu rumusnya adalah S kali S kali S sebanyak 3 kali atau S pangkat 3 berarti kita harus mencari nilai ini dulu nilai sisinya ya nilai sisinya itu berapa sih berarti kita harus mencari nilai sisinya dari 1331 nah caranya seperti itu kalau dihitung 1331 itu kalau kita cari nilai itunya nah hasil akhirnya luas dari membuat kubus ya untuk soal nomor 47 ini adalah 726 cm persegi ya oke lanjut ke soalan 48 diketahui suatu rapat dihadiri oleh 36 orang cara berjabat tangan yang mungkin jika setiap orang harus berjabat tangan setelah rapat selesai adalah yang tepat dari 36 semuanya harus berjabat tangan ya maka hasil akhirnya adalah menggunakan rumus permutasi ya yaitu 630 cara untuk soal yang nomor 40 48 lanjut 49 sebuah balon naik dengan kecepatan 43,2 km per jam ketika ketinggiannya mencapai 80 meter sebuah kotak dijatuhkan waktu yang dibutuhkan kotak untuk mencapai tanah jika percepatan gravitasi diapkan adalah nah untuk nomor 49 ini karena disini ada nilai kecepatan kemudian ada ketinggian simbolnya T kemudian dipercepatan gravitasi kita hitung nilai waktunya maka untuk soal nomor ini kita selesaikan dulu nah jawaban yang tepat untuk soal 49 ini adalah yang C 20 per 3 lanjut nomor 50 untuk mendapat 1 kg kurang beras beras putru trupadi harus membayar 7500 rupiah jika putru padi membutuhkan 2,5 kuintal beras untuk hajatan maka harga beras yang harus putru padibayar adalah 1 kuintal itu 100 kilo sekarang kita hitung soal nomor 50 hasil dari pengerjaan ini adalah 1 875 rupiah jawabannya berarti yang lanjut 51 suatu kelas terjadi dari 60 siswa diketahui bahwa 35 menyukai matematika 25 siswa menyukai fisika 10 siswa menyukai matematika dan fisika jumlah siswa yang tidak menyukai matematika dan fisika adalah berapa untuk bisa menyelesaikan ini adalah himpunan nah himpunan itu berarti kita harus memahami yang namanya diagram fan nah disini yang ditanya adalah yang tidak suka maka kita harus melihat ini kan yang suka kedua-duanya berarti nilai irisannya 10 ini kan 35 dikurangi 10 kan jadinya 25 25 kemudian ini dikurangi 10 15 40 kemudian ini ini kan 15 tambah 25 40 40 tambah 10 50 nah yang tidak tidak menyukai matematika fisika maka 60 dikurangi 50 nilainya adalah 10 lanjut 52 nilai rata-rata mata pelajaran bahasa jawa suatu kelas adalah X jika banyaknya siswa dalam satu kelas adalah N maka jumlah semua nilai siswa sekelas adalah untuk 52 ini langkahnya menggunakan rumus nilai rata-rata disini nah maka untuk soal nomor 52 kita hitung nah kalau dihitung nilainya itu simbol dari hasil ini nilai siswa sekelas kalau disini ada N sama K berarti kita mengalihkan N x maka nxd jawabannya nah nilai x sehingga 40% dari 110 menjadi sama dengan x% dari 300 adalah nah yang ditanya x% ini berapa nah untuk soal nomor 53 ini berarti kita harus menghitung dari ini disini kan 40% kemudian ketemunya 110 yang jelas untuk yang x% ketemunya adalah 300 maka untuk penjelasan terakhirnya adalah 44 per 3% ini jawabannya nah sekarang ke 54 nilai dari 375 nah kita hitung ya untuk 54 ini jawabannya adalah yang B ya 54 ini jawabannya yang B nomor 55 3 orang bekerja dengan upah masing-masing 75 dolar per jam dan 100 100 dolar per jam dan seterusnya ini ya menerima menerima upah 63 ribu dolar setelah mengerjakan pekerjaannya jika mereka bekerja selama 7 jam per hari maka waktu yang dibutuhkan untuk mengerjakan tugas tersebut adalah 1 minggu sama dengan 6 hari maka untuk menyelesaikan ini ini kita hitung menggunakan rumus nah untuk soal nomor 55 ini adalah jawabannya yang 5 minggu kemudian 56 sekarang kita melangkah ke soal berikutnya kalau tadi numerasi kita melangkah ke nah ini ada bahasa Indonesia harus bisa mencermati untuk semua ini jawaban dengan benar setelah mencermati soal-soal di bawah ini nah semua sekolah suka mengadakan pertunjukan musik sekolah yang suka mengadakan pertunjukan musik suka mengadakan faktis sosial sebagian sekolah yang suka mengadakan faktis sosial nah berarti soal nomor 56 ini jawabannya adalah yang D nah lanjut ke 57 nah kesimpulan kita cari premisnya untuk soal 57 nah di soal nomor 57 ini semua pegulat pasti atlet atlet adalah olahragawan maka kesimpulan untuk soal ini adalah semua ya semua pegulat adalah olahragawan berarti C 58 ada anggota komunitas ormas yang pelukis semua pelukis sangat berbakat kesimpulannya nah untuk soal nomor 58 ini yang tepat itu adalah ada anggota komunitas ormas yang berbakat ada ada anggota apa komunitas ormas yang berbakat jadi untuk soal yang 58 ini jawabannya C 59 semua pekerja harus mengenakan topi pengaman sementara pekerja mengenakan sarung tangan untuk soal nomor 59 ini jawabannya adalah yang nah ini sementara pekerja mengenakan topi pengaman dan sarung tangan sementara kita ngambilnya karena disini semua pekerja harus mengenakan pekerja mengenakan nah ini ada pengulangan jadi kita ngambilnya sementara jawaban untuk 59 ini adalah yang C nomor 60 nah sama masih tentang premis nah semua anggota asosiasi profesi harus hadir dalam rapat sementara dokter adalah anggota asosiasi untuk soal nomor 60 ini kita melihat adalah sementara peserta rapat kemudian adalah dokter peserta rapat itu adalah dokter jadi nomor 60 adalah C lanjut kita tinggal 30 soal lagi semangat untuk mengerjakan dan waktunya disini kita melihat 54 menit lebih kita manfaatkan biar selesai kemudian nanti kita lihat hasil akhirnya disini selesainya nomor 61 masih tentang menyimpulkan semua seniman kreatif sementara ilmuwan tidak kreatif kira-kira jawabannya yang mana untuk soal yang 61 ini sementara lagi kita pakai kemudian ilmuwan kreatif ilmuwan kreatif tidak kreatif kita hilangkan maka jawaban yang tepat 61 adalah yang D lanjut 62 tidak semua hipotesis penilaian terbukti benar sementara penilaian disertanya menggunakan hipotesis kesimpulan dari yang 2 kalimat di atas ini maka untuk soal nomor 62 ini adalah sementara lagi kita makanya hipotesis disertasi tidak dibuktikan tidak dibuktikan atau tidak terbukti maka untuk nomor 62 ini jawabannya adalah B lanjut 63 pengendara sepeda motor yang melewati jalan protokol harus mengenakan helm sementara murid yang bersepeda motor tidak mempunyai helm kesimpulannya adalah nah disini ada pengendara sepeda motor untuk soal nomor 63 jadi yang tepat pakai sementara lagi sementara murid ini dihapus pengendaranya kita hapus sementara murid bersepeda motor boleh melewati jalan protokol ini kalau melihat dari struktur kalimatnya maka jawaban yang 63 adalah yang E lanjut 64 matahari berputar pada porosnya dan dikelilingi bumi bulan berputar pada porosnya dan mengelilingi bumi kesimpulannya oke perhatikan untuk soal ini dilihat ya untuk soal 64 ini yang tepat itu bulan ya bulan mengelilingi matahari lanjut semua karyawan mendapatkan gaji tiap bulan yang dipati bukan seorang karyawan kesimpulannya apa kesimpulannya ya untuk soal nomor 65 ini yang matahari tidak mendapatkan gaji tiap bulan ya kan jelas oke lanjut 66 nah ini petunjuknya ini soal berbeda lagi soal terjadi atas beberapa pernyataan yang merupakan informasi dibutuhkan dalam membuat kesimpulan bacalah baik-baik pernyataan pernyataan dan pertanyaannya kemudian pilihlah salah satu diantara lima pilihan jawaban yang merupakan jawaban yang tepat jadi dibaca kemudian kemudian lihat pertanyaannya nah ya itu adalah yang kesimpulan atau jawabannya oke lihat pertanyaannya dulu pedagang yang hasil penjualannya terbanyak adalah berarti yang terbanyak kita lihat lima orang pedagang ya bakso menghitung hasil penjualan dalam suatu hari pedagang ini pedagang ketiga lebih banyak menjual daripada pedagang keempat tetapi lebih sedikit dari pedagang satu penjualan pedagang dua sama dengan pedagang empat tetapi tidak melebih pedagang tiga jelas ya disini yang tidak disinggung berarti ini yang paling hasilnya paling banyak adalah pedagang yang ke satu jelas ya untuk nomor 66 oke lanjut 67 dalam acara reuni kampus informatika berarti kita lihat ini dulu ya jangan baca soal semuanya panjangan berarti kita lihat pertanyaannya langsung susunan acara reuni kampus informatika berdasarkan orang di atas berarti susunan acara yang dilihat oke dilihat ya untuk 67 ini jadi acara sambutan ketua kemudian sebelumnya ada doa pertunjukan band kemudian ketua penitia meninggalkan acara dan sebelumnya band dimulai penghargaan bisa diselenggerakan penghargaan band doa ini salah sambutan salah salah penghargaan sambutan band doa ini juga salah harusnya doa di sebelumnya tidak ada pilihan jawaban ternyata ini kita jawab yang 68 suatu keluarga mempunyai 4 orang anak yang bergelar sarjana A memperoleh gelar sarjana sesudah C B menjadi sarjana sebelum D dan bersamaan dengan A yang menjadi sarjana paling awal yang menjadi sarjana paling awal berarti jelasnya disini ini dilihat coba ya anak yang bergelar A memperoleh gelar sarjana sesudah C sesudah berarti yang paling awal ini bisa dipahami ya A berarti ini sesudahnya C B menjadi sarjana sebelum D bersama dengan A sudah jelas jadi yang paling awal adalah C lanjut 69 kesimpulan yang tepat kita simpulkan lagi Ali lebih cermat daripada Budi tetapi lebih ceroboh daripada Denny mati lebih cermat daripada Denny nah untuk 69 kita lihat Marty lebih cermat daripada Ali ini langsung tidak usah baca semuanya ini sudah menyimpulkan mati lebih cermat dari Ali dan Budi karena sudah di uraikan tadi berarti jawabannya yang 70 nah ini soalnya panjang kita baca dulu soalnya Dhani dan Putra tidak pernah mendapat kiliran membersihkan kelas bersama-sama kecuali pada hari ini yang ditanya ini kecuali apa berarti kita mencari yang bersamaan membersihkannya bersamaan oke kita lihat ini berarti hari Jumat Ita dan Dhani ikut kegiatan Pramoka sehingga tidak dapat membersihkan kelas ini tidak ada hubungannya setiap Senin dan Rabu Ayu harus segera pulang untuk menjemput adiknya di TK setiap hari harus ada anak laki-laki dan membersihkan kelas Lani harus segera pergi ke tempat kelas matematika pada hari Senin dan Kamis nah berarti hari yang apa yang bersamaan itu adalah Senin ya Senin oke 71 nah ini pertanyaan kita baca dulu Ayu dan Lani mendapatkan bekerjasama bersediaan kelas pada hari nah Ayu dan Lani nah hari Jumat Ita Dhani ini kita perlu setiap Senin dan Rabu Ayu harus digerak pulang untuk menjemput adiknya di TK Senin enggak ya berarti untuk nomor 71 ini Senin jangan dipilih setiap hari setiap hari harus ada anak laki-laki yang membersihkan kelas berarti enggak mungkin hari ini setiap hari kemudian Lani harus segera pergi ke tempat hari Senin dan Kamis Senin sama Kamis jangan dipilih ya Senin sama Kamis jangan dipilih jadi sudah jelas ya Senin ini jangan B jangan pilih C jangan pilih E jangan dipilih nah kita melihat yang A atau yang D biar memperjelas berarti melihatnya disini setiap harinya tiga orang membersihkan kelas mulai dari hari Senin sampai Jumat setiap orang mendapatkan sama dan jadwal yang pertemanan nah berarti secara lengkap untuk bisa menjawab Ayu dan Lani mendapatkan kerjasama Jumat pasti ya maka yang satunya adalah selasa jawaban nomor 71 itu adalah yang lanjut 72 siswa yang membersihkan kelas pada hari Selasa oke yang ditanya nomor ini adalah hari Selasa hari Jumat Ita dan ikut kegiatan teramuka tidak membersihkan kelas Jumat Jumat yang dicari yang hari Selasa setiap Senin dan Rabu Ayu harus segera pulang untuk menjemput adiknya Ayu disini pasti hari Selasa ada setiap hari harus ada anak laki-laki yang berusaha kelas Dhani juga masuk disini Dhani juga masuk kemudian Lani harus segera pergi ke tempat les hari Selasa jelas sekali berarti untuk Lani Ayu Dhani ini hari Selasa oke 73 nah ini masalah baik-baik pernyataan-pernyataan dan pertanyaannya kemudian pilihlah salah satu diantara 5 pilihan jawabannya yang merupakan kesimpulan oke untuk soal nomor 73 dilihat baik-baik Ki dan halte T itu berada di setelah halte R halte S ini sudah jelas banget ya untuk soal 73 ini Ki halte lebih dekat daripada R ke SD jawabannya jelas yang sudah muncul di pertanyaannya juga lanjut 74 74 ini jika jarak setiap halte 1 km dan setiap seseorang ingin memperangkat dari R lalu berturut-turut sehingga di S Ki dan T dan kembali lagi ke R maka jarak minimum yang ditempu adalah nah soal nomor 74 ini bisa dilihat ya kita hitung bersama-sama disini ada 4 ini 4 halte dipisahkan 6 halte kemudian dipisahkan lagi 1 halte 2 halte maka total semuanya adalah untuk soal 74 ini adalah yang A oke lanjut 75 pernyataan berikut yang bisa benar oke untuk soal nomor 75 yang bisa benar adalah nah udah jelas ya disini T sama Ki kalau kita bisa udah membaca ini semuanya T sama Ki ini dibisa oleh 1 halte ya jadi untuk soal nomor 75 ini jawabannya adalah yang D 76 nah ini soal gambar sekarang diperhatikan tentukanlah satu gambar dari gambar yang tidak mempunyai persamaan dengan gambar lainnya pada pilihan A, B, J, D, E oke berarti yang tidak sama ya oke untuk soal 76 kita lihat bersama-sama ini perputaran ya ini di ujung 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 ini sebelah kanan 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 nah ini kiri berarti D ya yang beda oke lanjut 77 tutup ini masih sama gambar juga untuk nomor 77 ini ada 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 semuanya kemudian yang ini nah udah jelas banget nih yang beda ini makanya C juga bukannya D 78 78 dilihat ini ada 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 kemudian ini gambar speaker speaker ada ini tanda 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 nah sekarang ala view nya nih ya untuk kita lihat ala view nya ini sebelah kiri sendirian ya sebentar jadi untuk 78 ini yang tepat adalah yang bukan kelompoknya yang beda banget ini kelihatan di yang B ini ya kita pilih 79 nah 79 dilihat ya ini kanan tempel di kanan nah bisa dilihat ya ini 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 melihat dari ujungnya di kanan semua nah ini kecil kiri berarti 79 dan C lanjut 80 nah untuk melengkapi yang tanda tanya ini kita jawab untuk nomor 80 berarti polanya itu nah ini ini tiga ada yang gabung nah ini gabung semua berarti kita pilih yang gabung semuanya yang untuk pilihan yang 80 itu ya ini gabungan dari ini ini kan gabung semua nempel ini jawabannya C lanjut ke 81 yang tanda tanya ini 81 nah ini udah jelas sekali yang harus kita pilih yang ini nih lihat polanya ya 81 adalah yang lanjut 82 dilihat lagi 82 nih garis gabung ini cerminan nah berarti ini gabungan semuanya gabungan dari ini jadi gabung semua ada bintang ada ini kemudian ada gabungan ini D jawabannya oke klik dulu 83 perhatikan 83 coba yang tepat mana jadi ini itu 2345 ini semakin berkurang 123 berarti tinggal 1 ini disini tinggal 1 berarti untuk 83 ini tinggal satu yang 84 84 84 84 dilihat ya bahwa atas ke siku kemudian berikutnya adalah ini lagi berarti ke atas lagi ikutin polanya 85 85 si tiga ini apa namanya ketupat ini bangun ini sembarangan kemudian segi 1 2 3 4 5 6 berarti disini apa sembarangan lagi jelas ini semakin banyak ini 86 perhatikan coba dilihat jawabannya tepat yang mana hitam putih hitam putih ya berarti hitam lagi kemudian garisnya nambah betul tidak iya jawabannya untuk 86 adalah yang E lanjut nah ini tinggal 4 lagi yuk semangat oke untuk 87 dilihat nah ini gambar apa ini kalau kita gabung bisa jadi tabung ini ya 87 yang tepat ini ya depannya ini besar ini gak lurus salah ini lebih salah lagi berarti yang P 88 nih perhatikan 88 88 ini kalau kita gabung kira-kira membentuk bangun yang mana jelas ya ini ada lengkungannya maka kita pilihnya adalah yang D 89 oke dua soal lagi ayo nah 89 dilihat ini kalau kita gabung itu membentuk polanya seperti apa ini ini kesini kan sama polanya di atasnya 1 kalau kita gabung kalau kita analisa disini untuk soal nomor 89 ini adalah yang B ya jelas ya ini garisnya kemudian di atasnya nah terakhir kita jawab untuk yang nomor 90 di atas ada titik hitam di sampingnya ada titik eh apa ini segitiga ya berhadapan ya jelas sekali ini jawabannya yang oke selesai Alhamdulillah dari 90 soal bisa terjawab benar 89 ya salahnya 1 nah ini dilihat ya nah ini penilaianya kita lihat soal yang salah di soal 34 nah ini skor simulasinya 355 dengan presentasi keperhasilannya adalah 98% oke selesai semoga bermanfaat ya tetap semangat dan optimis untuk meraih kesuksesan dan prestasi terima kasih assalamualaikum